Intro Sebagai mana diselenggarakan setiap tahunnya, komunitas suku K atau HK dari Pekong Setia Yayasan Trimurni Dharma merayakan ulang tahun Dewi Ratnama Yangsari. Acara ini dihadiri ratusan warga Tionghoa, asal Kalimantan Barat dan sekitarnya, yang bertempat tinggal di kota Batam. Menurut keyakinan, sosok Ratnama Yangsari adalah Dewi yang berasal dari Kayangan atau Batu Bejamban dan berkaitan dengan Kraton Sambas di Kalimantan Barat, sehingga tak heran kalau keberadaan gambar sosok Sultan Saifuddin juga terpajang di tempat pemujaan. Dengan mengacu kepada perhitungan Hari Raya Imlek, ulang tahun yang dirayakan pada Kamis Malam 16 Agustus 2018, jatuh pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2569. Kegiatan yang berlokasi di perumahan Tiban Koperasi Sukupang tersebut bersamaan dengan menyambut perayaan Hut Kemerdekar Republik Indonesia. Salah satu pemuka adat yang juga merupakan ahli pengobatan alternatif suku Dayak, Jung Tin Jung atau Suhu Aed, mengatakan sebagian besar yang hadir adalah warga yang berasal dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, tergabung dalam persatuan Dayak di Kepulauan Riau. Pada kesempatan tersebut juga berlangsung ritual syukuran atas ditanggulanginya bencana banjir yang melanda kawasan perumahan Tiban Koperasi. Ritual tatung yang merupakan tradisi Singkawang dilakukan melalui berbagai atraksi dengan menggunakan benda tajam. Ini menyebutkan ulang tahun putri kita, Dewi, dari retnama yang sehari dari kayangan Batu Bejamban. Yang ini dari Batu Bejamban berarti ada kaitan keraton-kraton sambas. Yang dari keraton-keratonan ini ada keturunan, juga ada menyebut dari tamu-tamu kepada dayak-dayak ini, dari dayak pantak juga ada keturunan dari Kalimantan Barat. Juga kita ada persatuan di sini, kita berkumpul. Semua malam ini kita di sini, ya kan sudah sambil menyebutkan hari kemerdekaan kita. Keberadaan masyarakat suku Kek di Batam terbilang cukup banyak, mencapai hampir 10 ribuan orang. Masyarakat yang umumnya berasal dari Kalimantan, terutama kota Singkawang, sebagian sudah turun-temurun menetap di wilayah Kepulauan Riau sejak ratusan tahun lalu. Tradisi yang dianud merupakan asimilasi dari tiga budaya, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Hal ini tampak dalam setiap pelaksanaan ritual. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.